Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kasih barang cakra Balik lagi di tutorial makelar etjan Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat aja guys Di kesempatan kali ini ya Oke di kesempatan kali ini kita akan membahas tutorial ya Cara perbaikan TV LED Samsung Ada di belakang saya Jangan kerusakan layar garis-garis guys Semoga ada ilmu yang bermanfaat Kali ini kami bagikan untuk anda Selepas ini kita bongkar Tetap di tutorial makelar etjan Ojo lali ngopi Sebelum kita lanjut guys Kita akan coba nyalakan ya Gimana permasalahan awalnya Yang akan kita tangani ini Seri UA32J4005 ya TV LED Samsung 32N ya Oke kita nyalakan dulu guys Karena dia menggunakan adaptor ya Nah itu sudah TV sudah On Ada tulisan Samsung nya Oke pertama Awalnya dia Nah kayak gini guys ya Oke Dia kayak slow motion Dan ketar Kalau dipaksa nonton Nanti jadi begini guys ya Gambarnya sudah nge-lag ya Oke ini permasalahan awalnya Yang akan kita tangani guys ya Mudah-mudahan bisa diatasi Jenis penyakit begini Selepas ini kita bongkar Tentunya masih bareng cakra Di tutorial makelar etjan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke setelah kita bongkar guys ya Hati-hati dalam Pembongkaran Untuk pemula ya Karena Salah sungkit sedikit Disini ada Flexible Cove ya Jadi bisa Mengakibatkan Flexible ini Robek guys ya Kalau kita salah Membuka dan menyungkit ya Oke Ini isi dari Part ya UA32J4005 ya Dia menggunakan adaptor ya Adaptor Ukurannya 19V ya Oke 19V 2,53A ya Oke ini Untuk adaptornya Jadi dia Menggunakan power supply luar ya Atau adaptor luar ya Oke ini jenis Mainboardnya ya Ini bentuk mainboardnya Dia menggunakan layar Cisot ya Oke dia menggunakan layar Cisot guys ya Cisot Atau dibilang sama teknisi-teknisi ya Oke Apa-apa yang perlu kita ukur disini Dan Gimana Penanganannya Step-stepnya Selepas ini Kita Langsung ke Tahap pengukuran guys Oke lanjut guys Kita lepas dulu Untuk speaker ya Oke Jadi memudahkan Untuk kita Pengecekan Daerah tikon ya Tegangan apa aja Yang bermasalah guys Ya Kita amankan dulu Kita nyalakan unitnya lagi Kembali Terus kita Ukur Mengukur guys Nah Tipe sudah On Oke Langsung ke Pengukuran guys Oke balik lagi Ke pengukuran guys Ya Kita cek dulu PCC utama Ini dari mainboard ya Jadi untuk Jenis panel Cisot ini Menggunakan Tegangan Input Di 13 volt ya Oke Ini dari Mainboard Terus disini ada Pius Pius kecil Atau screen Ini 13 volt ya Oke normal Langsung kita Cek dulu Tentuk tegangan VAA ya VAA Atau Dengan kata lain Ini AVDD Ya VAA Atau APDD Ini 15 volt Ya Terus ada Tegangan VCOM nya Tegangan VCOM nya Disini 5,4 volt Kita cek Untuk tegangan VGL Minus Di 6 volt Ya Untuk VGL Ada juga Untuk tegangan VGH Di sela-sela Quill Di tegangan VGH nya 27 volt Terus untuk AVDD nya Tegangannya 7 volt Ya Ini untuk Tegangan AVDD Terus ada Tegangan VDD Biasanya Ini 3,3 Ya Oke Untuk tegangan VDD nya Normal Ada juga Untuk tegangan VGH Ya Oke 33 volt Ya Nah itu Untuk Tegangan Dari DC-DC Guys Ya Oke Langsung Kita Cek Untuk Tegangan Timing Kontrol IC Timing Kontrol Disini Oke Ini ada IC Timing Kontrol Biasanya Kalau IC Timing Kontrol Ini Mengeluarkan Pulsa Atau Signal Ya Oke Ini IC Timing Kontrol Ya Langsung Beralih Ke IC Sebelah IC Timing Kontrol Kita Akan Cek Dulu Untuk Tegangan SDA SCL Ya Disini Ada Tegangan SDA Ada Tegangan SCL 3,3 Ada SDA 3,3 Volt Ada Tegangan WV 3,3 Pol Juga Ya Terus Ada STVR Nya Disini Ya 0,1 Pol Ada G Phone Ya G Phone Ya 1,5 Volt Ya Oke Untuk OE Tegangan OE Nya 0,1 Nya Oke Mungkin Layarnya Ini Bergaris Ya Karena Salah Satu Kehilangannya Untuk Tegangan OE Nya 0,1 0,1 Ya Oke Jadi Pulsa Untuk Tme Kontrolnya Untuk OE Nya Ini Hilang Tegangan Dari IC Tme Kontrolnya Guys Oke Jadi Untuk Tegangan OE Ini 0 Volt Oke Dimana Permasalahannya Kita Cek Permasalahan Yang Awalnya Tadi Itu TV Hidup Habis Itu Langsung Tapi Ada Garis Tadi Hidup Ada Garis Tidak Tau Itu Garis Memang Permanen Atau Gimana Yang Punya TV Tidak Tau Juga Tiba Tiba Layarnya Langsung Slow Motion Tiba Tiba Lama Kelamaan Dia Jadi Garis Guys Oke Untuk Tegangan OE Ini 0 Volt Nah Disini Biasanya Ada Resistor Untuk Out 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 Dari IC Tme Kontrol Disini Kita Cek Untuk Tegangannya Ya Ini Ada Empat Resistor Yang Dari Bawah Ini Keluaran Dari IC Tme Kontrol 1,3 Volt Out 1,3 Terus Di Atas Ini 1,2 Ya Berayun Ayun Ya Terus Kita Cek Disini Pin 0 Volt Ya Nah Ini Hilang Guys Terus Disini Ada 0,3 Volt Kita Out Lagi Kita Cek 0,3 Volt Ya Terus Untuk R Yang Terakhir Ini Juga Di Atas Ini Ada R Yang Paling Atas Resistor Ini 0 0 Volt 0,01 Oke Jadi TV Disebabkan Slow motion Atau Gambar Yang Seperti Tadi Itu Bisa Gara Gara Kehilangan Satu Tegangan Pulsa Oke Contohnya OE Ini OE Nggak ada Tegangan Tadi Disini Ada R Tadi Satu Ini R Kedua Dari Bawah Nah Ini Ada Tegangan Tapi Main Kita Cek Disini Nggak Ada Nah Ini 0 Biasanya Kalau OE Bermasalah Ada Kasus Ada Kapasitor Yang Shot Atau Juga Ada Resistor Yang Putus Apakah Penyakit Ini Resistor Yang Putus Kita Cek Dulu Disini Ini Oke Nggak Ada Ya Berarti Mungkin R Ini Putus Guys Oke Coba Kita Lepas Aja Dulu Ini R Terus Coba Kita Kerjain Mudah Mudahan Penyakit Yang Jenis Ini Mungkin Awalnya Bagus Terus Tiba Tiba R Moller Moller Nilainya Hilang Mungkin R Moller Atau R Putus Ya Makanya Tadi Tegangan OE Nggak Ada Disini Harusnya Ada Harusnya Ada Tes Point Disini Ya Tegangan OE Oke Kita Akan Matikan Dulu Kita Cabut R Ini Disini R Ke Satu Dua R Kedua Dari Bawah Karena Ini Ada Berjajar Empat Resistor Ini Indikasinya Putus Ya Coba Coba Jumper Aja Guys Mudah Mudah Dengan Kita Jumper Ini Tegangan OE Ini Berhasil Keluar Guys Oke Kita Matikan Dulu Untuk Unit Resistor Lepas Dulu Untuk Resistor Ya Ini Kayaknya Bekas terbakar Apa Ini Atau Moller Memang Ya Ini Kayaknya Bekas terbakar Atau Nilainya Berubah Ya Sudah Kita Put Buang Air Nya Guys Ya Kita Awaskan Dulu Coba Kita Jumper Ya Jumper Resistor Ya Tegangan OE Tadi Hilang Tegangannya Kita Jumper Aja Dulu Pakai Timah Perlunya Karena Ini Hanya Untuk Tegangan Pulsa Ya Oke Sudah Kita Ini Guys Ya Ini Air Sudah Kita Rubah Jadi Jumper An Kita Jumper Aja Oke Terus Kita Coba Nyalain Kembali Unitnya Guys Bismillah Mudah Mudah Ada Yang Bermasalah Ya Bisa Juga IC Ini Bermasalah Jadi Tegangan Ini Untuk OE Untuk STP Itu Hilang Bisa Juga Oke Karena Ini Untuk Untuk Tegangan Pulsa Untuk Memangitkan Tegangan Tegangan OE STV Oke Kita Langsung Kesini Aja Oke Ini Gifonnya 1,5 Oke Kita Cek Tegangan Untuk OE Nah Ini 3,2 Guys Sudah Keluar Tegangan OE 3,2 Ya Ini Untuk Yang Tegangan Tadi Hilang Ya OE Sudah Keluar Tegangan 3,2 Volt Ya Kita Lihat Hasilnya Guys Setelah Tadi Kita Jumper Untuk Resistor Untuk Satu Resistor Disini Dari Out IC Tm Control Oke Jadi Tegangan OE Sudah Timbul Kita Akan Coba Lihat Ya Karena Tadi Itu Hidup Awalnya Disitu Langsung Berbayang Berbayang Slow motion Lama Kelamaan Dia Jadi Garis Garis Guys Ya Kita Akan Lihat Hasilnya Guys Sabut Dulu Dari Trimpot Nah Ini Dukan Dulu Tipis Sudah Hidup Ya Kita Lihat Hasilnya Nah Alhamdulillah Guys Tipis Sudah Hidup Ya Dan Tidak Slow motion Lagi Tidak Berbayang Lagi Tapi Masih Meninggalkan Garis Ini Berarti Layarnya Ini Sebelumnya Sudah Pernah Bermasalah Guys Oke Ya Karena Tadi Pas Pertama Kita Hidupkan Kok Ada Garis Tapi Langsung Hidup Gambar Habis Itu Gambarnya Berbayang Slow motion Ya Tapi Kalau Dihidupkan Terus Menerus Itu Nanti Dia Akan Jadi Garis Garis Guys Oke Ya Nah Guys Ya Kita Akan Coba Antena Kita Pasang Dulu Antena Kita Pasang Antenanya Terus Kita Lihat Hasilnya Guys Ya Nah Guys Gambarnya Guys Berarti Memang Yang Garis Ini Memang Cacat Dari Lama Yang Ada Garis Ini Oke Kita Akan Coba Ganti Dulu Nah Itu Penampak Nya Guys Nah Aman Kita Buka Menu Sudah Tidak Berbayang Dan Slow motion Lagi Alhamdulillah Berarti Untuk Garis Yang Itu Berarti Sudah Lama Penyakitnya Dari Tempat Joesernya Ya Karena Pertama Hidup Tadi Permasalahan Awalnya Kita Nyalakan Dia Sudah Ada Garis Habis Itu Hidup Ya Habis Itu Berbayang Terus Lama Slow motion Jadi Garis Garis Oke Gitu Aja Sedikit Tutorial Semoga Bermanfaat Aja Untuk Anda Untuk Penyakit 32J 4005 Layar Berbayang Slow motion Disertai Dengan Garis Garis Oke Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semua Guys Jika Channel Ini Bermanfaat Bantu Support Terus Channel Kami Dengan Like Comment Share Dan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Agar Channel Kami Tetap Terus Exist Membagikan Segala Tutorial Penanganan Dan Memodifikasi Alat Elektronik Anda Guys Agar Kata Sampai Jumpa Lagi Di Tutorial Berikutnya Cakra Disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai